Hai, perkenalkan nama saya Natan Nila Pratayana Putra Yusanto, biasa dipanggil Niel. Saya dari kelas 7D nomor absen 27. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramira Minerva Serafina dari kelas 7D nomor urut 31, dan biasa dipanggil Sarah. Halo, nama aku akan saya ikan Yudita, kelas 7D absen nomor 3. Bisa dipanggil Naya. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Ananta, saya dari kelas 7D absen 25, nama panggilan saya Joshua atau Jocok. Jadi, untuk Project Integrate Learning kali ini, kita akan mengambil judul About Loving and Being Grateful, atau yang bisa diartikan mencintai dan bersyukur. Lalu, apa saja yang akan kita bahas di Project Integrate Learning kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang fakta negara Indonesia, lalu ada cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan juga perumusan UUD. Lalu, ada keaneka ragaman Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir adalah cara kita untuk mencintai bangsa Indonesia dan juga bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hey there! Based on the title above, can you guess what will we talk about in this project? That's right, we will talk about how gorgeous our Indonesia is. First of all, Indonesia is located between the Asia continent and the Australian continent, and is flanked by the Indian Ocean, Pacific Ocean, and South China Sea. Indonesia is also a maritime country, which means it has a lot of sea area. As the largest archipelagic country in the world, Indonesia has an expense of sea covering 6.4 million square kilometers, or 70% of its total area. Indonesia itself is 1.905 million square kilometers. Wow, how big! Indonesia is also known for its motto, Pineka Tenggal Ika, or we can say United in Diversity. How could not? Indonesia has a variety of anti-cities and cultures spread from Sabang to Merauke. It has 24 provinces, about 718 local languages, and many other interesting cultures. Apart from customs and culture, Indonesia is also known for its tourist attraction, and of course, its culinary delights. Parang Tritis Beach in Yogyakarta, Senggini Beach in Lombok Island, Pandawa Beach in Bali, and many other beaches that are no less beautiful. Indonesia also has those theme parks that always attract tourists to come. Do fun in Jakarta, Saloka in Semarang, and other theme parks that have lots of fun games and rides. Don't forget the local foods, sate, ketoprak, kudeg, lontong balap, nasi goreng, nasi liwet, and we also can't forget about rendang that placed top 50 on the most delicious food across the world. Still curious about Indonesia? Check our video and don't miss any part. Enjoy! Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Setelah bangsa Jepang menjajah Indonesia, terjadilah pengoboman di Taira Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pihak Jepang menjajikan perembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, kelompok pemuda menjulik Soekarno dan Hatta. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihasilkan oleh FBA dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh proklamator mendatangi Rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 untuk membacakan teks proklamasi. Prosesi tersebut berjalan dengan melancar dengan beberapa susunan acara, seperti penghebaran bendera merah putih untuk oleh Latif Hendra Ningrat, Suhut Sastra Kusumo, dan Surasti Karma Trimurti. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan oleh wali kota, yaitu Suwirio dan Dr. Muardi. Perumusan UUD 1945 Perumusan UUD 1945 berawal dari dibentuknya Badat Militik Usaha Persiapan Kementerian Indonesia pada 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sitang pertama 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada 10-16 Juli 1946. Maka dibentuklah Panitia IX, perumus atau perancang UUD dalam sitang tersebut pada 22 Juni 1945. Panitia perancang UUD diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia IX tersebut merumuskan pembukaan yang disebut piagam Jakarta yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan UUD 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan UUD 1945. Pada kesempatan tersebut, dibentuk juga Panitia kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo. Pada 11 Juli 1945, Panitia perancang UUD secara kulit menerima piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia perancang UUD. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia IX, yakni 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan UUD, dan yang 3. Batang tubuh UUD. Katar belakang terbentuknya konstitusi bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi. Sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Daini pun sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah India-Blanda. Tentara Daini pun serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan beranda. Manfaat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1. Mengatur norma-norma di Republik Indonesia 2. Mengatur proses pemerintahan hukum di negara Indonesia 3. Menjimptakan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat dan hebat Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang begitu beragam. Keberagaman yang dimiliki bangsa kita merupakan sesuatu yang patut kita panggalkan dan pastinya kita setarikan. Setiap bagian dari Indonesia pasti punya sirikas yang menarik, mulai dari budaya dan kebiasaan warga. Destinasi wisata dan makanan daerah yang tidak kalah enak dan tetap mengandung di siang langkah. Banyak kekayaan Indonesia yang semakin dikenal dunia. Contoh, pantai di Pulau Dewata atau Bali, Tarik Reok, bahkan ada rendang dan makanan lezat lainnya. 4. Usaha menjaga dan mencintai Indonesia Ucapan syukur Indonesia diberi anugerah Tuhan karena diberikan tanah yang subur, cuaca tropis, pemandangan yang indah, pertambangan yang melimpah, dan berbagai macam suku, ras, agama, budaya. Karena itulah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Secara untuk mencintai Indonesia adalah belajar kesenian daerah, memakai baju adat, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, karena semua itu memakai pemberian dari Tuhan yang sangat bermanfaat untuk Indonesia. Maka dari itulah kita harus menjaga relasi. Selain itu, kita juga harus bersyukur atas adanya UUD 1945 yang membuat agara kita semakin tertib dan teratur. Maka kita juga harus menaati peraturan yang tidak ada. Karena Indonesia sering terjadi bintang alam, kita harus berdoa agar Indonesia cepat pulih dan membaik seperti semula. Terima kasih telah menonton!